Ya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang subquery yang ini merupakan rangkaian dari pembahasan kita tentang dasar-dasar tentang select query yang dimana kita sudah membahas untuk yang single, kabel, single relation, multiple, function, join, kemudian kita bahas tentang di terakhir ini tentang subquery. Ya bagaimana kita nanti mencoba untuk membahas tentang statement subquery dimana outlinenya adalah seperti berikut, yang pertama adalah pengantar tentang subquery, kemudian berikutnya subquery di dalam where, kemudian subquery di dalam from, kemudian subquery di dalam select. yang kita perlu perhatikan adalah subquery itu adalah table ya hasilnya, dimana table itu bisa berisi di satu nilai, ya kalau di excel satu angka, satu sel, dimana where nanti mungkin membutuhkan atau biasanya membutuhkan hanya satu nilai, ya kemudian ya urangi lagi, subquery itu adalah seperti seperti hanya query, yaitu menghasilkan tabel, dimana from di dalam sebuah statement SQL setelah from itu kan table, sehingga kalau di sini from kemudian ada subquery, artinya subquery itu menghasilkan table table antara yang digunakan untuk di from ini, ya kemudian query itu adalah table, dimana kita bisa juga menggunakan di dalam select karena bisa saja silat itu setelah silat itu adalah satu kolom ya kemudian ada bagaimana ada subquery-subquery lebih dari satu subquery yang saling berkaitan atau mengkombinasikan query dan terakhir adalah contoh, sebuah contoh dasar ya sebuah contoh dasar subquery yang contoh ini contoh yang kasus yang relatif umum ya, sebuah contoh dasar yang relatif umum pertama pengantar tentang subquery itu sendiri ya subquery itu melibatkan kita menempatkan ada namanya inner yang di dalam ya, jadi kemudian ada outer ya ya jadi seperti kalau kita pelajari untuk nested di atau kalang di bahasa pemrograman ada for atau while ya itu ada subnya ini juga ada subnya dimana subnya nanti seperti yang tadi di selat sebelumnya itu bisa subquery di sini di select subquery di sini yaitu setelah from atau di clausal from atau subquery setelah where artinya setelah clausal where setelah condition ya tentunya select titik titik from titik titik where titik titik ini juga harus dipenuhi ini dalam arti kalau ada subquery di sini ada subquery di sini ada subquery di sini ada subquery di sini setelah where artinya itu juga menyesuaikan bahwa select ini di sini itu adalah kolom-kolom from di sini adalah tabel where where di sini adalah where di sini adalah kondisi ya di satu sisi adalah seperti itu di sisi lain di sisi lain di samping itu query hasil dari query dan juga subquery itu adalah tabel dimana tabel itu bisa berupa tabel memang di sini tabel atau tabel itu berupa satu angka saja tabel yang hanya satu angka yang mungkin di sini where-nya itu adalah satu kondisi yang dengan equi atau sama dengan oke nanti ada contohnya jadi saya kira lebih jelas hanya prinsip barusan yang saya sampaikan itu perlu diingat-ingat ya kemudian berikutnya ini adalah inner query inner query itu yang sub kita ini ya di dalam ini ada inner-nya misalkan di sini inner-nya bisa di sini misalkan juga inner-nya bisa di sini ya jadi inner query itu menyediakan sehimpunan atau lebih nilai-nilai untuk search condition di outer query ya utamanya kalau search condition itu di sini ya search condition where ya kemudian sub query itu bisa juga dinested beberapa kali jadi sub query di dalam blue query ada sub query jadi sub query itu sama dengan query ini seperti ini juga jadi sub query itu juga sama dengan select from where juga ya hanya dia ada di dalam sebuah query yang lain ada di sini, di sini, di sini, di sini ya next ya ya bagaimana kita udah mempelajari tentang SQL dengan join ya kemudian bagaimana kita sekarang hubungannya dengan kita mempelajari sub query ini kadang-kadang ada beberapa kasus di mana teknik atau cara join dan teknik atau cara sub query itu bisa digunakan untuk menghasilkan hasil yang sama ya tidak semuanya maksudnya tidak bisa saling menggantikan gitu join dengan sub query tapi untuk beberapa kasus beberapa permasalahan bisa saling menggantikan antara join dan sub query yang di semata-kesemata lain hanya query join saja atau sub query saja yang bisa digunakan ya dan teknik join ini berguna bila kita ada dari berbagai relasi yang di retrieve dan di display ya jadi ada beberapa namanya join join antara dua atau tiga atau lebih tabel ya yang apa ingin di ambil ingin dipakai ya dan juga mungkin di outputkan ininya data-data dari tabel tersebut dari tabel-tabel tersebut dan di sini join beberapa tabel itu tidak perlu nested ya sedangkan kalau sub query berbeda dengan join ya nanti kita lihat di slide-slide setelahnya ya kalau di sub query itu yang ingin ditampilkan didisplaykan itu adalah yang tabel yang paling luar outer query ya kemudian kalau inner query adalah untuk untuk antaranya untuk mengambil data yang yang diperlukan tapi kalau ditampilkan itu adalah dari author query ya next misalkan contoh untuk atau masih pengantar sub query ya contohnya adalah seperti ini kalau ada ini apa permintaan atau ada kebutuhan ya untuk menampilkan karyawan-karyawan yang salary-nya penghasilannya itu di atas 11.000 dolar ya kita di sini ingin menampilkan karyawan yang di atas lebih 11.000 dolar itu dengan cara kita bisa langsung aja kita bisa langsung select ke tabelnya ya ya karena tabelnya itu udah mengandung nama karyawan salary-nya gitu ya jadi bisa langsung di ambil atau langsung di dihasilkan namun kalau kasusnya seperti ini kita ingin menampilkan gaji yang lebih tinggi atau lebih besar daripada seorang pegawai yang bernama abel jadi dari kalimatnya ini sendiri kalimat bahasa Indonesia ini kita lihat bahwa ada menunjuk sesuatu dimana salary abel disini dimana disini query ini kita tidak bisa langsung menjawabnya kita harus tahu dulu abel itu salary-nya berapa artinya kita perlu meretrieve kita perlu mengquery terlebih dahulu ya berapa salary abel itu berapa jadi tidak bisa langsung seperti ini jadi perlu mengetahui nilainya dan nilai ini tidak ada di tabel kita ya kita harus melihat di tabel bagaimana ada yang menunjukkan salary-nya update ya jadi pertama kita harus tahu salary-nya update dan kemudian oleh karena itu kita bisa ini apa menggunakan subwaring ini contoh yang tadi ya bukan yang abel tapi yang tadi dimana bahwa bisa join dan bisa subquery misalkan contohnya adalah kita ingin tahu nama dan alamat dari pelanggan yang pelanggan yang pelanggan itu mempunyai order number-nya 1008 ya jadi kalau kita menggunakan teknik join seperti yang kita sudah bicarakan atau kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya dimana kita join antara tabel customer dan tabel order ya karena kita ingin menampilkan field feed atau kolom-kolom dari tabel customer ini nama dan alamat dari customer ya itu artinya di dalam tabel customer tetapi kita perlu sebelumnya mengetahui siapa customer yang order number-nya 1008 dan itu tidak ada di tabel customer tapi adanya di tabel order ya disini kita bisa menggunakan join dimana yang berhubungan yang berhubungan disini adalah customer ID di dalam tabel customer dan customer ID di dalam order table order artinya supaya nyambung sama-sama di customer ID di tabel customer customer ID di tabel order nah kemudian ada kondisi dimana order ID itu lebih sama dengan 1008 ya sebagai hal yang perlu kita ketahui juga bahwa disini ada titik disini ada titik artinya nama tabel tabel titik nama kolomnya nama tabel titik nama kolomnya ya karena customer ID itu ada di tabel customer customer ID itu ada di tabel order tabel order ya sehingga ini yang nyambung seperti itu dan ini kita sama dengan gitu kemudian disini order ID tidak ada nama tabelnya karena order ID hanya di udah jelas dia ada dimana yaitu ada di tabel order ya ini seperti ini kondisinya kemudian kita langsung tampilkan aja disini kita memerlukan apa nama ya nama itu dari tabel customer customer name ya kemudian alamat alamat itu ada di tabel customer customer address ya kemudian customer city alamat itu adalah address city dan state ya seperti itu ya dari kita artinya dieksekusi joinnya atau juga kita bisa menggunakan subquery untuk permintaan permintaan atau query yang sama seperti ini dimana kita akan menampilkan nama dan alamat dari customer yang mempunyai order number 108 yaitu pertama kita cari dulu disini yang order ID 108 itu customer nya siapa ya customer ID nya ya customer ID ini digunakan untuk menggunakan atau kita digunakan pada condition seperti ini ya sama dengan jadi ini kan select ini kan sama seperti ini ya customer name customer address customer city customer state mungkin ada auto post ya dari tabel customer kemudian where customer ID nya sama dengan titik titik nah customer ID nya titik titik kita gak tahu karena kita cari yang customer ID yang mempunyai place order nya 108 artinya disini satu angka disini customer ID nya yang berapa itu didapatkan dari software ini dimana software ini menghasilkan satu angka yaitu customer ID nya ya dicari customer ID nya disini karena customer ID yang mempunyai order ID 008 itu di dalam tabel order di dalam tabel order ini ya oke kita lanjut ya jadi subquery itu harus ditulis ditulis anda kurung ya kemudian subquery bisa mempunyai satu kolom di dalam select clause nya di subquery hanya satu subclause ya kecuali kecuali kalau kita ingin menampilkan yang compare nya itu adalah selected column ya yang compare nya itu selected column itu artinya atau multiple column ya bisa aja multiple multiple column kalau ini apa artinya yang dihasilkan itu adalah memang yang digunakan ini kan select itu kan menghasilkan yang menggunakan output dari select subquery ini outputnya memang menggunakan itu yang menggunakan multiple column ya jadi select ini kan menghasilkan tabel yang digunakan untuk author query kemudian order by tidak bisa digunakan subquery tapi yang mainnya authornya author query itu bisa menggunakan order by ya subquery yang menghasilkan lebih dari satu data satu row ya kita bisa gunakan juga untuk operator yang lebih menggunakan satu row seperti kalau di where setelah where misalkan apa misalkan nama in nah kalau in itu kan butuh memang lebih dari satu data satu row jadi disesuaikan ya saya back 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 ya maaf disini ya disini ya kalau seperti disini ada subquery kalau subquery nya bisa saja menghasilkan lebih dari satu row kalau ininya disini kondisinya memang kondisi untuk lebih satu row seperti misalkan menggunakan in seperti ini tidak sama dengan tapi in jadi disesuaikan ya yang dikeluarkan oleh subquery itu memang cocok digunakan untuk author query nya kemudian between operator between itu tidak bisa digunakan di dalam subquery jadi kalau misalkan kondisi kan ada between ya tapi disini tidak bisa digunakan untuk subquery apa meskipun between itu bisa digunakan apa di dalam subquery ya jadi between kemudian between kalau in tadi bisa in kemudian subquery tapi kalau between maksudnya between di dalam author query nya between kalau in di dalam author ini between ini tidak bisa kalau in bisa meskipun subquery nya sendiri pakai between bisa tapi di dalam kondisi di dalam where kemudian ada between itu tidak bisa karena tidak ada yang cocok dari subquery untuk between lanjut ya kemudian yang pertama yaitu kalau subquery di dalam clause where ya tadi kita udah lihat bahwa subquery itu bisa di dalam select subquery itu bisa di dalam clause from subquery itu bisa di dalam clause where ya saya kira kalau subquery di dalam clause where itu ya sebetulnya memang yang paling umum ya ya ini contoh seperti ini subquery di dalam clause where ya dimana disini subquery ini untuk memfilter hasil disini artinya untuk kondisi jadi where itu kan kondisi filtering ya memfilter memfilter baris memfilter datanya memilih datanya where itu kan seperti itu ya where nama mahasiswa nama mahasiswa misalkan di tabel mahasiswa adalah yang depannya A misalkan itu where kalau di tabel mahasiswa prodinya adalah prodi DS misalkan seperti itu ya ya disini subquery di dalam where itu adalah artinya subquery ini memfilter hasil ini yang kita lihat yang hitamnya kita jangan lihat yang merahnya dulu ya kita lihat yang hitamnya dimana hitamnya itu adalah mainnya main query atau juga disebut outer ya outer query dimana di main atau namanya outer query itu ada select from where ya ini adalah standar dasar dari query SQL yang kita lihat disini yang di where misalkan A1 A1 itu adalah nama kolomnya atau atributnya ya dimana atributnya itu ada operator pembanding nah disini angka kalau ini sama dengan seperti misalkan apa seleri sama dengan nah itu tentunya satu angka kalau in itu ya tentunya in itu bisa lebih dari satu angka ya seperti itu jadi ini di dalam where subquery di dalam klausur where ya kemudian contohnya ini adalah seperti ini dimana ini adalah filternya menggunakan equi atau sama dengan misalkan contohnya ingin mengambil atau meretun semua employees semua pegawai dengan salary yang sama dengan salary yang yang tertinggi pegawai yang mempunyai salary yang tertinggi atau jumlah salary nya berapa jadi kalau seperti ini misalkan select from where kemudian ini sama dengan salary sama dengan artinya disini harusnya adalah salary itu adalah gaji kemudian sama dengan ini tentunya yang dihasilkan adalah satu angka ya jadi select itu menghasilkan tabel dan tabel itu adalah bisa juga hanya satu angka seperti ini contohnya jadi kita cari ya sebagai perhatian ini juga employees bisa saja ya dari tabel yang sama bisa saja disini ini employees ini employees ya teruskan jadi disini sama dengan ini adalah satu angka yaitu salary yang tertinggi ini salary yang tertinggi berapa sih ya dicarinya dengan select max salary from employees tabel employees ya ini berapa angkanya nah angka ini kemudian dicari employee-employee yang lain yang sama maksimal semua maksimal ya jadi dicari nama pegawainya dan data-data pegawai yang lain dicari tabel employees silahkan mungkin ada komentar pertanyaan biasanya konsepnya adalah seperti itu sesuatu sesuatu yang apa kita pahami seperti ini contohnya yang tadi ya bahwa kalau dimasukkan ke dalam select itu kalau ini sama dengan dan ini salary artinya menumerik angka yaitu berarti yang menghasilkan angka segi maksimum kita lanjut ya query itu query itu bisa terletak di klausa where yaitu merupakan sesuatu yang umum ya yang atau mungkin bahkan paling umum tapi query itu bisa juga terletak di dalam klausa from setelah setelah from itu apa tabel kan from tabel kemudian subquery itu hasilnya apa tabel ya query subquery itu kan hasilnya tabel inputnya tabel outputnya tabel ya meskipun tabel itu bisa skalar yang satu angka ya tapi bisa juga memang menjadi tabel dari subquery tabel beneran jadi kita lihat disini subquery yang kita letakkan di dalam klausa from sebuah sebuah subquery di dalam klausa from itu dia bertindak atau dia itu menjadi sama seperti istilahnya adalah ya jadi tabel tabel tapi tabel yang temporer artinya tidak disimpan hanya waktu selek ini muncul jadi tabel kemudian dipakai disini jadi temporer saja waktu ini sudah selesai yaudah temporary tabelnya sudah tidak bisa dipakai lagi yang temporary tabel itu hasil dari subquery ini ya jadi sebuah subquery dalam from clause itu bertindak seperti gitu ya jadi kalau di dalam where itu juga jadi tabel juga tapi where ini kan bukan tabel disini tapi kalau disini memang benar-benar from itu adalah tabel jadi bertindak seperti dia tabel atau jadi dia temporary tabel yang artinya di-generate tabel itu selama eksekusi query dan kemudian setelah selesai query ini ya temporary tabel itu hilang ya sama seperti ya sebenarnya kalau di where itu juga jadi temporary tabel tapi disini semakin jelas lagi bahwa memang from itu adalah from itu adalah from tabel ya oke kita lanjut misalkan contohnya seperti ini ya kita ingin menghasilkan semua manager manager ID ya dan salary staffnya yang disebut dengan manager adalah taryawan yang tidak mempunyai supervisor ya tidak mempunyai supervisor lagi adalah ya ini di dalam pengertian ini ya di dalam contoh sederhana ini ya yang disebut dengan apa manager itu adalah seorang manager itu adalah yang tidak punya atasan lagi ya kita lihat lagi lagi-lagi kita lihat yang hitamnya dulu aja kita jangan lihat yang merahnya ya jadi ini adalah select from ya hmm select from disini yang kebetulan juga ada joinnya ya di dalam from itu ada joinnya ya dimana from titik-titik ya from titik-titik itu adalah from dari tabel nah tabelnya apa ya disini tabelnya manager manager itu adalah sebagai tabel temporary yang isinya sebenarnya adalah ini select id from employees where manager id is null artinya dari sini dari definisi sini kan manager itu adalah yang tidak mempunyai supervisor artinya apa karyawan yang tidak punya manager lagi tidak punya manager itu adalah supervisor atau manager itu adalah yang is null itu adalah artinya dia manager ya ya jadi ini adalah manager 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 ya jadi jadi tabel manager temporary tabelnya dimana temporary tabel manager ini satu kolom ya yaitu id ini ya kemudian di join dengan employees ya dimana manager id sama dengan employees manager ini ya ini kan sebagai manager manager id disini sama dengan employees tabel employees id ya jadi dikonekkan seperti itu ya kemudian dicari namanya ya hmm kemudian hmm salarynya ya jadi manager-manager ya apa nama manager-managernya ya ya dan nama staff staffnya eh salary dari staff-staffnya ya oke em lanjut em kemudian eh subquary itu bisa di dalam clause select juga ya jadi yang kita udah bahas tadi ada subquary di where ada subquary di from kemudian juga ada bisa subquary di dalam select ya kita lihat di sini lagi-lagi kita lihat yang hitam saja ya jadi di sini kemudian ada subquary yang terletaknya di select bagian select di outer query outer query itu yang hitam ini ya outer query inner query itu adalah yang merah inner query itu artinya subquary-nya subquary inner query itu adalah subquary kita lihat select from where ya select disini adalah select column column ya aturannya seperti itu ya select di column column from relasi atau tabel tabel where kondisinya kemudian kalau ditambah disini artinya ya ya disini adalah kolom misalkan kolom disini ngambil dari sini ada kolom ngambil dari sini mungkin ngompok kolom ngambil dari sini tabel sini tabel dari yang inner inner atau subquary ini ya ya jadi logikanya adalah seperti itu ya jadi apa kita kembalikan ke memang sintaksnya adalah seperti itu ya misalkan contohnya seperti ini select customer ya jadi semua ini ya apa atribut atribut customer di bintang ini kita lihat yang hitamnya dulu select semua yang ada dari tabel customer misalkan namanya dan lain-lain id-nya namanya dan lain-lain ya kemudian kita juga ini ada koma ya koma ini kemudian disini number of order S-nya disini kolom ini ini nanti diberi judul diberi header number of order ya jadi customer berapa number of order-nya berapa ya maksudnya gini karena namanya juga number of order number of order itu adalah dari sini merah dimana number of order itu adalah jumlah nah kon itu adalah ini ya apa jumlahnya ya atau ya bukan jumlah ya maksudnya ini apa penghitungan satu dua apa pencacahannya ya apa apa istilahnya rupa lagi kon ya jumlahnya ya ya dari order tabel order number of order yang dipinginkan adalah number of order ya jadi adalah number of order count number ya number of order gimana nyambung antara customer t disini ya ininya adalah customer id ini gak pakai titik disini gak pakai tabel disini karena ini pakai ya maaf ya ini adalah customer apa oh ini customer id oh ini gak ada titiknya disini ya sementara oh ini customer sini ya ini ada titiknya disini ya ini kurang t ya customer stay disini ya customer stay ini kurang t customer stay customer stay titik id itu disini ee dan dari ee yang di order order itu disini yang di ini ya ya kemudian nyambungnya itu adalah menggunakan customer id kalau disini adalah id disini oke kemudian dari tabel order ya setiap customer disini dilihat customer nya di count berapa customer mana di count berapa customer mana di count berapa jadi customer nomor customer ee nomor berapa namanya siapa alamat siapa di count dia ordernya berapa jumlahnya customer yang kedua namanya id nya berapa namanya berapa namanya siapa alamatnya mana di count dia jumlahnya order berapa dan seterusnya jadi ini keluarannya adalah ee daftar atau tabel customer dan jumlah ordernya ya berikutnya adalah subquery yang istilahnya correlated subquery ya correlated subquery atau juga disebut dengan synchronized atau coordinated adalah nested query yang membuat reference ke row dan author query nya ya subquery ini memproses atau diproses inner query ya tergantung dari data yang di author ya jadi data di author apa kemudian diproses kita lihat ya di sini kita lihat yang hitamnya dulu aja ya kali lagi kita lihat segala sesuatunya kita lihat secara yang globalnya garis besar atau main nya dulu ya dimana kita ingin ee select employee id misalkan kemudian dari tabel employee dimana salary nya lebih besar daripada rata-rata misalkan ya rata-rata apa di sini ya misalkan di sini tabel ini tabel employee nanti akan digunakan ini di yang author di sini jadi kita mau lihat pegawai semua pegawai yang salary nya itu lebih besar daripada rata-rata employee di dalam departemen tersebut ya jadi kita lihat dulu sekarang yang di merahnya merah yaitu inner query ini adalah select from where dimana select nya itu adalah rata-rata salary rata-rata salary dari tabel employee yang digunakan khusus untuk merah yaitu e-inner makanya ditulis e-inner di sini jadi tabelnya samanya adalah employee tabelnya employee sama ya tabelnya sama maksudnya satu tabel yang digunakan ya satu tabel tapi seolah-olah dibuat menjadi dua tabel e-author sama e-inner employee author sama employee inner digunakan untuk main query dan digunakan untuk atau ya main atau author ya main atau author kemudian digunakan untuk sub atau inner di sini ya sekarang kita bahas yang ini kita lanjutkan pembahasan yang merah yaitu yang inner atau yang sub sub ya kita ingin di sini menampilkan employee atau pegawai ya id pegawai jadi yang ditampilkan apa nanti keluarannya id pegawai aja ya kita lanjut di sini ya ya di sini adalah kita ingin mencari dari tabel employee itu dimana rata-rata ya rata-rata salary yang departemennya di suatu departemen jadi ada suatu departemen yang departemen 1 rata-ratanya berapa departemen 2 rata-ratanya berapa salary pegawainya departemen 3 rata-rata pegawai rata-rata salary di departemen 3 pegawai pegawai itu salary nya rata-rata berapa ya kemudian ditampilkan yang employee yang salary nya lebih dari rata-rata per employee tersebut jadi di dari tabel dari departemen 1 keluarin juga ini employee ID nya yang lebih tinggi rata-rata dari rata-rata di departemen itu jadi mungkin ininya seperti ini aja ya ilustrasinya misalkan departemen itu adalah misalkan Prodi kemudian ada pegawai Prodi DS ya di pegawai di ini adalah misalkan saya atau misalkan satu pegawai yang di Prodi DS ini Prodi DS itu rata-rata berapa ininya salary nya ya kemudian ditampilkan semua di Prodi DS yang emm gajinya lebih tinggi daripada rata-rata di pegawai di Prodi DS ya kemudian juga ditampilkan lagi yang di Prodi yang lain ditampilkan dulu di proses di sini Prodi IF misalkan Prodi IF itu rata-rata gajinya berapa ditampilkan hanya yang di atas rata-rata Prodi IT rata-rata gajinya berapa ditampilkan karyawan yang lebih tinggi daripada Prodi IT ini apa rata-rata gaji Prodi IT seperti itu ya ininya kalau kita ingin menampilkan seperti itu ya kita ingin menampilkan ini dengan ya ya jadi ini di sini kita si IPEC tadi subquery ini diproses subquery itu memproses inner query subquery sama inner query sama aja ya ini tergantung dari data dari author next jadi di sini kalau employee ID-nya misalkan employee ID 1 employee ID 1 itu dicari kemudian departemennya sama dengan departemen dan dicari rata-ratanya apakah dia di atas rata-rata atau tidak m2 di atas rata-rata atau tidak di departemennya dan seterusnya ini proses tergantung dari sini oke kita lanjut kemudian mengkombinasikan subquery mengkombinasikan query ini mengkombinasikan query jadi query itu bisa dikombinasikan ini sebenarnya katakanlah tidak tambahan ya yang subquery tapi bagaimana mengkombinasikan menggabungkan query jadi query yang apa dari dua existing query ya jadi seperti subquery juga sih ya jadi sebuah query yang digabungkan dari query-query yang lain bisa union bisa intersect intersection kalau saya union itu untuk mengkombinasikan selek termasuk kalau ada data yang global dari dua tabel selek itu ya digabungkan seperti union set isi union himpunan ya menggabungkan himpunan kemudian intersection klausa intersection atau operator intersection itu digunakan untuk mengkombinasikan dua selek dua selek statement tapi hanya menampilkan first selek yang kalau identik dengan yang kedua ya jadi menampilkan apa yang ada di selek pertama yang identik datanya atau rownya dengan yang di kedua ya ini union ini intersection kemudian terakhir contoh contoh menggunakan subwary misalkan contohnya kita mempunyai tabel ini student ID namanya kemudian student ID nilainya kita lihat ini ini seperti ini ini student ID seperti ini namanya student ID ini adalah nilainya total nilainya misalkan kita ingin menuliskan query semua student semua siswa yang nilainya lebih bagus daripada nilai student ID yang V002 ya jadi siapa saja yang nilainya lebih bagus daripada apa ini yaitu V002 ini tapi di sini tidak disebutkan bahwa nilai dari student ID V002 itu berapa kita bisa lihat dari sini dari data dari tabelnya jadi kita ingin mencari semua siswa yang nilainya lebih tinggi daripada yang student ID V002 kalau kita lihat tabel adalah AB dan AB itu V002 nilainya 80 artinya kita ingin menampilkan yang di atas lebih baik daripada 80 lebih tinggi dari 80 artinya ingin menampilkan yang ini yaitu AB dan yang ini yaitu AD POS yang ini tidak ya seperti itu ya jadi di sini kita ingin menampilkan itu dengan tentunya dengan tidak bisa langsung ya karena nilai dari student ID V002 kan gak tahu nilainya berapa yang pertama kita ingin lihat dulu kita ingin mencari dulu disini query dulu mencari dulu ya mencari nilai dari student ID V002 ya kemudian didapatkan ini 80 kemudian apa disini query kedua adalah kita ingin mencari student ID student name dan nilainya ya jadi dari dua tabel tabel student yang kita aliaskan A tabel nilai yang kita aliaskan B ya yaitu student ID nama dan ininya kemudian disini nyambungnya itu adalah student ID kemudian total makin lebih dari 80 karena disini ketahuan 80 atau ya kalau disini 80 itu dari select disini di query yang pertama disini harusnya bisa juga square-nya disini ya oh ya seperti ini ya itu adalah kalau kita saya back-back ya kalau kita secara manual kita select dulu dapat angkanya 80 untuk yang student ID panel 2 80 kita ketekan disini ya dapatlah ini jadi dua tahap query yang ini adalah proses manual katakanlah manual ya bisa menaruh angka 80 ini ya atau kemudian menggunakan subquery ya artinya disini yang apa apa yang nilainya nilai query-nya nilai ya total mark nilai ya yang saya back-back ini kan total mark namanya total mark ya ya kita back yang total mark-nya dimana student ID mark-nya berapa ini kan nah jadi satu angka disini ya yang mahasiswa atau ini pelajar yang lebih beginilah ya kalau kita lihat disini ininya apa rangkaiannya ya rangkaiannya adalah seperti ini ini ada student tabel student dimana ini ada kolomnya student ID dan name kemudian ada tabel maps nilai yang kolomnya adalah student ID dan total marks ya kemudian disini ada yang tadi ya outer dan inner mungkin mudah-mudahan gak terlalu kecil ya tulisannya ya dimana ini seperti biasa ini adalah yang biru itu adalah yang main-nya main query atau outer-nya dimana kita ingin mencari atau menampilkan student ID student ID kita ingin menampilkan name ingin menampilkan marks apa angka apa nilai dimana nilainya itu lebih besar daripada nilainya student ID 002 ya jadi kalau kita lihat disini yang hasil dari inner query kan ini dapatkan 80 yang merah ini dapatkan 80 dimasukkan ke disini digunakan sebagai dari outer query kemudian dihasilkan adalah yang AP dan ABL ABL yang lebih tinggi daripada 80 yaitu 95 dan ini ya hasil dari outer query disini dulu ini seperti ini yang ini ya kemudian dari inner query kemudian digabungkan yaitu ini oke silahkan ada komentar pertanyaan prinsip dasarnya adalah seperti itu nanti praktek hari sabtu ini praktek insya Allah ya stop recording ya tidak ada pertanyaan selamat menikmati